Intro Hai Property People, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi nih sama aku, Conchita Caroline, di program yang akan membahas tentang informasi menarik seputar selebriti baik dari dalam negeri ataupun mancanegara yang pastinya masih berhubungan juga dengan dunia properti. Dimana lagi kalau bukan di poin properti in news. Oke deh Property People pasti kenal dong dengan nama Tantri Shalindri atau Tantri Kotak dan juga Arief Muhammad. Yang satu adalah penyanyi band rock yang keren banget suaranya. Yang satunya lagi adalah selebriti internet yang sudah melebarkan sayap ke dunia bisnis juga. Tapi Property People tau gak nih selain menjadi public figure baik Tantri ataupun Arief juga punya titel lain yakni Bapak Ibu Kos-Kosan. Bener banget lokasi kos-kosannya bahkan juga sama ada di kota Yogyakarta. Penasaran gak sih seperti apa penampakan kos-kosan milik Tantri Kotak dan Arief Muhammad? Yuk kita bahas sama-sama ya. Kayaknya akan seru nih. Yang pertama ada kos Bobo Manis. Namanya lucu banget ya Property People. Ini adalah kepunyaan Tantri Shalindri. Kalau dilihat dari desain bangunannya, kesan industrial dan modern bener-bener kerasa nih Property People. Konsepnya juga lebih ke arah minimalis dan gak terlalu neko-neko. Tapi aku suka banget deh sama model-model bangunan kayak gini. Apalagi setiap kamar yang ada di kos Bobo Manis di desain minimalis serta sederhana dan sudah dilengkapi juga sama kamar mandi dalam plus dapur. Jadi lengkap banget ya. Selain itu area komunalnya juga luas banget. Fasilitasnya juga lengkap banget untuk penghuni kos. Pasti betah deh kalau ngekos di Bobo Manis. Selanjutnya kita beralih ke ternakosan kepunyaan Arief Muhammad dan juga istri tercinta. Beda nih Property People dari Tantri. Karena kosan milik Arief Muhammad ada di dua kota yang berbeda. Yang satu ada di BSD, satunya lagi ada di Yogyakarta. Dua-duanya memang sengaja dibangun di dekat area kampus. Jadi targetnya memang lebih ke mahasiswa. Lucu ya, aku suka deh model bangunan-bangunan kosan seperti bangunannya kosan Arief Muhammad. Karena desainnya sendiri minimalis dengan sentuhan warna-warna kalem seperti warna putih dan juga pastel di setiap sudut kos-kosannya. Jadi warnanya tuh bikin teduh gitu ya. Bikin adem abis kita ngampus seharian pulang ke kosan jadi lega lagi pikirannya. Selain layout dan pemilihan warna cat, pemilihan furnitur serta interior yang ada di dalam kamar dan area kosan juga gak main-main Property People. Suasananya tuh kalau aku lihat jadi kayak ada di rumah sendiri gitu ya. Property People ada yang tertarik gak sih untuk terjun ke bisnis kos-kosan seperti halnya Tantri dan juga Arief Muhammad. Siapa tau loh bisa mendapat passive income yang angkanya juga cukup lumayan. Aku doain ya mudah-mudahan Property People yang nonton sekarang bisa jadi juragan kos-kosan juga. Amin. Doain aku juga ya Property People. Kayaknya enak deh kalau bisa punya kos-kosan yang kita desain sendiri. Anyway Property People sebelum kita masuk ke berita berikutnya, aku mau ngingetin lagi jangan lupa nonton program unggulan yang ada di Youtube Rumah 123 yang pastinya seru-seru banget bisa kasih inspirasi juga seputar dunia property. Salah satunya nih ada program 123 Review Rumah Special Design. Ayo coba absen, ada yang udah pernah nonton belum? Kalau belum gak apa-apa aku kasih tau nih ya. Program 123 Review Rumah Special Design ini mengajak kamu untuk mendapat inspirasi menarik soal interior dan juga aksesoris penghias sudut ruangan di rumah supaya bikin rumah kita jadi semakin cantik dan semakin nyaman lagi. Langsung aja deh sekarang ditonton 123 Review Rumah Special Design tentunya cuma di Youtube channel Rumah 123. Oke Property People masih mau dapetin informasi-informasi menarik seputar dunia property lainnya? Pasti masih lah ya, gak cukup kan? Cuma satu informasi aja. Jadi jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Rumah 123 supaya kamu gak ketinggalan video-video keren dan juga menarik dari Rumah 123 lainnya. We'll be right back! Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman Untuk memulai perjalanan baru buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi Jangan ragu untuk memulai, ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu karena kami ada buat kamu Dari nyari sampai nempatin rumah baru Temukan hunian impian di rumah123.com Property People masih di Point Property in News with me, Conchita Caroline Kali ini aku mau kasih fakta menarik nih tentang proyek ibu kota baru atau IKN yang masih terus dilakukan sampai sekarang Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang desain bangunannya Sekarang beda lagi, aku mau bahas tentang sarana dan juga infrastruktur transportasi Yang disiapkan matang-matang untuk proyek IKN Ada apa aja ya? Kira-kira aku juga penasaran nih Yuk kita bahas sama-sama deh Yang pertama adalah sarana dan infrastruktur transportasi umum Seperti bandara, jalan tol, stasiun kereta api, dan kereta gantung Serta ada juga pelabuhan yang pastinya akan dibangun untuk memudahkan mobilitas masyarakat di ibu kota baru Kalau menurut berita nih ya, pemerintah juga sedang menyiapkan akses tol bawah laut Yang desainnya kira-kira kayak gini nih Property People Beneran akan dibangun gak ya? Kalau iya sih kayaknya bakal seru banget nih untuk dicoba Keren banget, ini kayak kita udah ada di masa mendatang gitu ya Futuristik banget bisa punya jalan tol di bawah laut Semoga bisa terrealisasi ya Selain sarana dan infrastrukturnya, alat transportasi yang disiapkan untuk IKN juga gak kalah keren Property People Ada Metropod, angkot bertenaga listrik tanpa supir yang mampu mengangkut 7-9 penumpang di dalamnya Dan yang lebih kerennya lagi, angkot mungil ini adalah hasil karya anak bangsa loh Bangsa banget ya, ternyata anak bangsa bisa punya ide sekeren ini Ada juga kendaraan yang gak kalah bagus Property People namanya adalah Unmanned Urban Air Mobility Atau perangkat drone besar yang bisa mengangkut penumpang dalam jarak tertentu Coba deh kita intik Kalau kita lihat ya model dan juga desainnya, transportasi ini bener-bener kayak di film Star Wars tau gak sih? Super futuristik Gak sabar untuk nyobain langsung dan ngeliat nanti secara langsung seperti apa kendaraan ini Masih belum kebayang ya Tapi buat Property People yang masih penasaran, masih mau tau informasi-informasi menarik lainnya Atau berita terkini seputar Ibu Kota Baru Bisa kok langsung aja cek atau akses website kami www.rumah123.com By the way, property people, menurut kalian gimana sih tayangan-tayangan yang ada di rumah 123? Kalau nih kalian punya kritik, saran atau masukan seputar konten-konten yang ada di youtube rumah 123 bisa banget kalian isi aja feedback form yang linknya ada di sisi kiri atas layar Sekali lagi ya di sisi kiri atas layar atau disini nih description box yang ada di bawah ini Jangan lupa di isi ya supaya konten-konten di rumah 123 bisa lebih menarik dan bermanfaat juga Atau misalnya kalian mau dengerin obrolan santai dengan bintang tamu yang keren Obrolannya juga seru Kalian bisa banget nih nonton ngopi live di youtube channel rumah 123 Setiap hari Jumat, minggu ke-2, dan minggu ke-4 Jangan sampai salah ya Hari Jumat setiap minggu ke-2, dan ke-4 tiap bulannya Disini kalian bisa tanya-tanya langsung sama para bintang tamu yang keren-keren banget Dan bisa berkesempatan juga menangin hadiah e-wallet Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya karena setiap topiknya itu bener-bener seru Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen ya Property people kalau masih pengen dapetin info-info menarik seputar property lainnya Kamu bisa langsung kepoin website kami aja www.rumah123.com Sekali lagi ya www.rumah123.com Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru pastinya di rumah123.com Karena kami ada buat kamu Thank you so much for watching Sampai ketemu lagi Bye 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 Terima kasih.